jadi hari ini aku mau kasih tau kalian ternyata di zoom itu ada filternya loh jadi lumayan ngebantu banget jadi buat kalian yang ketika ngezoom itu jadi enggak perlu pakai lipstick lagi atau lip tint atau bikin alis karena di zoom itu udah ada feature-nya background and filters jadi kalian bisa banget nah gimana sih caranya yang jelas pertama itu kalian harus buka aplikasi zoom udah pasti ya nah ini aku expand dulu aku perbesar kayak gini nah nanti di pojok kanan atas nah disini ya di sini itu ada settings nah kalian buka settingsnya nanti akan muncul seperti ini setting-setting itu ada banyak ya di sini misalnya ada general video audio share screen chat nah yang ini yang aku maksud di sini ada background and filters jadi kalian itu klik aja background and filters ini Nah aku klik di sini ya nah ini muncul seperti ini gitu kan ini aku memang warnanya hitam karena kamera aku aku tutup gitu aku close nggak dibuka nah ini seperti ini tampilannya nah kalau misalnya kalian itu backgroundnya jadi dia juga ada di sini ini pilihannya yang I have a green screen nah di sini ya Nah di sini aku centang misalnya eh kalian tuh sebenarnya backgroundnya itu bukan warna green bukan warna hijau misalnya kalian warna apa tapi yang satu warna gitu misalnya kayak warna purple atau enggak cat tembok kalian atau enggak background yang beneran full satu warna gitu itu juga udah bisa gitu karena aku pernah nyoba background itu warna ungu dan aku coba I have a green screen aku checklist dan itu beneran word gitu beneran berfungsi nah disini kalau non itu kan nggak ada nggak ada backgroundnya nah disini yang udah dari zoomnya ada yang San Francisco sama yang ini grass gitu terus sama satu lagi earth nah ada tiga gitu nah kan ini aku kurang suka jadi kalian tuh bisa plus gitu at virtual background image jadi kalian bisa klik plus terus nanti akan muncul ini kalian apa namanya eh foto-foto kalian gitu nah misalnya foto-foto kalian yang mana yang kalian inginkan nanti kalian bisa pilih aja satu misalnya ini terus open nanti itu bakalan bisa gitu ya nah ini aku misalnya biasanya suka pakai antara tiga yang ini kalian bisa coba klik aja ini sih memang di nggak kelihatan di sini ya karena kan aku kameranya ditutup jadi nggak kelihatan tapi itu akan berfungsi kalian bisa coba sendiri nah disini kalian tinggal klik I have a green screen kayak gitu Nah kalau mirror my video mirror my video itu jadi videonya itu bentuknya itu seperti apa yang kita lihat di kaca gitu jadi yang orang lain lihat seperti kita ngaca sama diri kita sendiri karena biasanya itu berbeda ya muka yang kita lihat sama orang lain lihat muka kita kalau aku sih gitu jadi misalnya kalau aku kan wajahnya agak miring jadi ternyata aku tuh baru sadar kalau ternyata ketika aku melihat wajah aku di kaca pasti itu kan yang aku lihat tapi kalau misalnya orang lain lihat itu berbeda sama yang aku lihat gitu jadi menurut aku kalau yang orang lain lihat aku kayak lebih jelek gitu dibandingin aku ngelihat diri aku sendiri di kaca karena kan aku nggak bisa ngelihat diri aku sendiri kalau nggak melalui kaca sedangkan melalui kaca itu kan terbalik ya jadi aku biasanya mirror my video karena menurut aku kalau mirror my video berarti sama seperti aku melihat diri aku sendiri di kaca jadi orang lain melihat diri aku seperti aku melihat diri aku sendiri di kaca seperti itu tapi ada juga kok orang yang ngerasa kalau misalnya mirror my video itu malah ngebuat mereka lebih kurang menarik gitu tapi kalau aku sebaliknya jadi kembali lagi tergantung ke kalian tapi kalau kalian memang cantik mau dari mana aja tetap aja bagus gitu ya nah itu gitu ini mirror my video nah selanjutnya disini ada yang studio effects nah kalian klik aja studio effects nah ini disini nah inilah yang aku maksud jadi kalian itu kalau misalnya nggak sempet untuk kayak gambar alis kayak misalnya aku les bahasa Perancis nih kan di rumah ya itu kan kayak males banget kan bikin alis terus kayak pakai lipstick oh ternyata ada filternya juga ini aku tahu dari guru les bahasa Perancis aku my professor nah dia disini kalau ada non non itu tandanya nggak ya jadi nggak pakai alis gitu mungkin kalian udah bikin alis sendiri nah kalian bisa pilih-pilih alisnya mau yang ini soft arc atau enggak thin arc atau enggak high arc atau yang seperti ini curve atau enggak yang straight biasanya sih alis aku tuh alis-alis korea gitu yang straight nah kalian tinggal cocok-cocokin aja ke wajah kalian yang kalian cocok yang mana gitu terus warna alisnya juga itu virtual ya jadi warnanya itu kan bisa dark brown atau caramel atau soft brown atau disini auburn atau juga top jadi dan kalian juga bisa pilih colornya jadi bebas aja kalau kalian alisnya mau warna ungu atau warna merah itu bisa banget ya terus ada tingkat offsettingnya jadi bisa diatur-atur gitu loh kalian mau tembel banget alisnya atau agak tipis jadi ini tuh seru banget gitu nah bagi kalian disini juga ada feature mustache and beard nah disini disini kalian bisa banyak pilihannya jadi kalau misal kalian mau ada pura-pura mustache and beard jadi bisa ya terusnya juga disini ada yang feature lip color jadi kalian itu nggak mesti pakai lipstick pilihan warnanya banyak yang pertama ada rabi, cotton candy, red, rouge, rouge itu bahasa Perancis yang artinya juga merah ya terus selanjutnya disini ada burgundy, coral, ivory pink, peony, lavender, and purple disini juga kalian bisa pilih warna lipstick kalian atau lip cream kalian mau bisa warna apa jadi bebas-bebas aja terus disini juga ada opacity nya jadi kalian juga bebas bisa atur-atur tingkat ketebalannya misal bisa lipsticknya lebih tebel atau lebih tipis jadi kalian bisa atur-atur kayak gitu ini beneran bagus banget deh filter kayak gini jadi kalian bisa atur-atur sesuai yang kalian inginkan jadi kalau menurut aku sih feature dari studio effect ini beneran sangat membantu sekali sih nah terus misalnya ini video filter selanjutnya tadi kan ada virtual backgroundnya yang ini nah sekarang ini video filternya nah kalian juga bisa ganti-ganti video filternya misalnya ada ini untuk warnanya misalnya boost, noir, terusnya cinnamon atau cream, seafoam, seafia, gum, 100% eh 10 year zoom ini aku belum pernah coba terus misalnya ini pride itu yang warna-warna lip langit ada coregy love ada coregy disini bisa juga banyak nah ini misalnya apa loading nah ini kayak di apa tuh di cinema tuh ada analog mini tv kayak gitu aku sih biasanya nggak pakai tapi lucu aja nih kayak gini jadi ada framenya ada pinggiran-pinggirannya gitu terus ada sticker-stickernya kayak gini kalau ini sih tandanya muka kalian harus ada biar nanti kalian itu seolah-olah pakai masker misalnya kayak gini ada filter-filternya gitu kalian bisa coba-coba misalnya DC kalau DC sih biasanya kayaknya di rambut gitu ya karena ini kan aku nggak ada wajahnya jadi nggak bisa tapi nanti kalian bisa coba-coba aja pokoknya itu beneran kayak super keren banget gitu kan kalian bisa coba-coba aja gitu terus selanjutnya kan recording udah biasa profile nah profile nya ini profile aku ya video nah ini di bagian video kalian bisa kameranya misalnya FaceTime HD nah ini aku paling yang paling gede gitu yang bagus disini ada original ratio atau HD nah aku pilih yang HD high definition terus mirror my video terus my videonya itu bisa touch up my appearance jadi misalnya bisa kalian cakep-cakepin kalian mulus-mulusin wajahnya nah itu disini gitu jadi kalau kalian mau tampak wajahnya lebih flawless nah touch up your appearance nya bisa sampai habis gitu disininya jadi kayak bisa full gitu terus ini adjust for low light jadi kalau misalnya cahayanya itu low nanti bisa di apa disesuaikan gitu pokoknya ternyata zoom itu beneran sangat ngedukung sekali sih kayak gini dan menurut aku ini kayak keren banget jadinya gitu jadi karena tuh terutama sih kalau aku sih kan kayak makeup gitu kan males nah atau bikin alis kan males gitu ya jadi yaudah dengan pakai filter zoom seolah-olah kamu itu bisa pakai alis dan pakai lip tint atau lip cream kayak gitu keren banget kan pokoknya ini beneran kayak bagus banget sih menurut aku kayak terobosan terbaru gitu nah semoga informasi dari aku mengenai filter dari zoom meeting itu filternya yang background and filter sama studio effect bisa bermanfaat buat kalian dan bisa jadi referensi kalian itu mungkin ada yang beberapa yang belum tahu atau beberapa yang udah tahu ini bagi yang belum tahu bisa bermanfaat bagi kalian nah ditunggu video-video tutorial dari aku selanjutnya ya jangan lupa di like subscribe and comment bye